Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi antena omni dengan merek graph series H52N saya akan unboxing nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati antena omni model HG2415U Pro merek hyperlink oke disini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasinya menjadi access point Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi antena omni grove A52HPN dengan jenis radio nya grove A52HPN dengan merek antena yaitu hyperlink yang pertama kalian harus mengetahui bagaimana topologi nya dan dia cara setting nya yaitu menggunakan winbox karena dia menggunakan mikrotik grove A52HPN nah disini kalian cari nah disini kalian cari grove ini dia bot nya grove A52HPN jadi kita menggunakan MAC address nya connect disini akan kita setting bagaimana cara dia menjadi access point yang pertama dari menu wireless kita aktifkan dia klik dua kali station nya ubah jadi ap bridge atau access point band nya buat jadi 2 2 giga ya gigens nah frekuensi nya auto SSID nya ini adalah nama access point nya nanti yang akan dipancarkan atau nama wifi nya disini saya buat adalah SMK oke kita apply oke setelah itu kita masuk untuk membuat IP nya address kita add lalu kita buat IP nya 192 slash 24 arti slash 24 ini adalah dia menggunakan MAC address nya 255.255.255.255.0 kita buat interface nya tersatu apply oke setelah itu masuk kita ke menu dns lalu oke habis itu kita ke routers nya atau gateway nya kita buat gateway nya tadi sesuai gateway kita ya gateway kita adalah ini dia 2.1 2.1 lalu apply dan oke setelah itu kita masuk ke bridge arti bridge ini adalah jembatan kita buat dulu jembatannya ini buat ether 1 ya apply oke lalu tinggal wlan nya oke disini akan reconnect karena dia nanti kewelan nya akan di bridge atau via access penya kewelan nya setelah berhasil disini kita sudah selesai bagaimana cara konfigurasi antena omni dengan tipe radio mikrotik grove A52 HPN ini ya dengan antena nya hyperlink oke topologi nya nanti di awal sudah dijelaskan ya topologi nya bagaimana setelah itu kita akan melihat hasilnya apakah kita sudah terhubung oke sekian penjelasan bagaimana cara antena omni menjadikan dia access point terhubung terhubung